Awas, awas! Hei! Awas, hei! Awas, hei! Awas! Awas, hei! Awas, hei! Awas, hei! Rabu, 24 Januari 2024. Akibat hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, sejumlah rumah warga di Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi mengalami longsor. Menurut Sudarma, warga sekitar mengatakan, peristiwa longsor tersebut bermula saat hujan yang terjadi pada Rabu pagi, hingga mengakibatkan rumah miliknya dan rumah warga lainnya ikut terbawa longsor. Selain rumah miliknya, rumah kerabatnya yang tinggal berdekatan juga ikut tertimbun. Namun, seluruh penghuninya berhasil dievakuasi sesaat sebelum longsor terjadi. Yang ada bunyi-bunyi aja, getaran. Getaran setelah itu? Langsung keluar, langsung dibawa orang-orangnya, keluar selalu keluar. Waktu itu Bapak cuman? Di atas. Di atas? Iya. Ngelihat, Bapak cuman liat atas bambu aja. Kalau rumah Bapak sendiri? Itu, terendam. Terendam. Di rumah udah kosong? Udah kosong, cuman bareng-barengnya aja. Emang sebelumnya ada hujan atau seperti apa? Tadi pagi nggak hujan, pas hujan itu. Jam 6 lewat kejadiannya. Jadi jam 6 hujan terus longsor? Langsor. Ada berapa rumah pak kira-kira pak? Ini 10 udah yang ketahuan. 10 rumahnya. Dari 10 ini, ada keluarga yang di dalam atau sudah keluar semua? Nggak, mulut keluar. Sudah keluar. Orang-orangnya ditinggalin cuma. Nah, sekarang seperti apa Pak? Apakah mengungsi atau sepuluhnya? Ya, pasti mengungsi dulu. Di mana? Paling sederhana. Kalau barang-barang, di dalam? Di dalam. Kendaraan? Kendaraan nggak ada. Cuman elektronik. Semua habis. Semua surat-suratnya kerendam. Berarti nggak ada barang yang bisa dibawa pak? Nggak ada. Semua? Hanya baju ini aja? Yang baju ini aja sih, man. Apa Pak yang dibutuhkan Pak sekarang? Banyak sih yang dibutuhkan, Pak. Apa? Baju atau makanan? Baju, makanan gitu. Sudah ada pengungsian belum? Belum. Masih di rumah-rumah saudara. Masih di rumah-rumah saudara. Sementara itu, Pian Sopian, ketua RW setempat, mengatakan bahwa sebanyak 8 hingga 10 rumah terdampak, ditambah dengan sejumlah rumah lainnya di kawasan permukiman yang terancam. Saat ini, sedikitnya sekitar 14 rumah berpotensi untuk dilakukan evakuasi bagi rumah sekitar. Hal ini dilakukan agar rumah-rumah tersebut dikosongkan terlebih dahulu, sehingga dapat menghindari terjadinya korban jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sekilas teronologi dari musibah yang ada di RW 11, Longsor. Ini lokasinya di RT1, RW 11, Cibatuhilir. Awalnya, ada warga yang laporan ke saya sekitar jam 6, kurang lah. Bahwa rumah beliau sudah retak-retak. Dengan semangat, saya langsung ke TKP, ke lokasi, dan melihat di tanah bantaran Perum Atlantis sudah mulai retak dan turun pelan-pelan. Alhamdulillah, warga saya seluruh ungsikan dan seluruh keluar dari rumah masing-masing. Alhamdulillah, sampai saat ini tidak ada korban satupun. Alhamdulillah, cuma materi saja mungkin. Di itu mungkin ada sekitar 8 rumah yang efek yang kena, yang hancur sama sekali. Tapi tidak ada kemungkinan, di sana ada 12 dan 14. Itu yang rawan. Dan mungkin ini kejadian, mudah-mudahan tidak berlanjut. Tetapi kalau lihat keadaan ini, ini masih berlanjut, Pak. Masih turun tanahnya. Karena saya ke pihak terkait, ke semua lembaga, dengan mohon sangat, saya minta tolong untuk mengantisipasi. Karena sebentar lagi, kayaknya mau hujan besar. Kalau seandainya hujan besar ini terjadi lagi, debit air dari atas, itu tidak terbentung lagi. Akan selalu menghantam tanah ini khususnya. Karena inilah lokasi yang paling rendah. Ya, begitu, Pak. Sementara warga sendiri diungsikan di mana, Pak? Sementara saking kalutnya, semeraut, saya ungsikan ada yang ke kaler, ada yang ke kidul. Yang penting selamat jiwanya, biarkan hartanya lah. Yang penting nyawa saja yang harus selamat. Pantauan di lapangan mencatat, bahwa pergerakan tanah dari atas tebing perumahan, setinggi puluhan meter, masih terus berlanjut, dan sejumlah warga mulai menjauhi lokasi kejadian. Dari Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Repan Sopian, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.